Intro Kemajuan teknologi di era globalisasi mendorong penanganan pidana dilakukan secara digital. Untuk mendukung hal tersebut, pengadilan Tinggi Riau melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan aparat penegak hukum setempat, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Badan Narkotika Nasional, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini mendapat dukungan dari aparat penegak hukum pusat. Alhamdulillah, penandatangan PKS telah terlaksana dengan baik dan lancar. Walaupun sebelumnya kami telah melakukan uji coba, namun pada hari ini baru bisa terlaksana penandatangan PKS. Ada pun tujuan pelaksanaan acara ini agar penggunaan fitur-fitur layanan pada aplikasi e-Berpadu dapat terlaksana secara maksimal pada awal tahun 2023, sebagaimana amanat dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, RI. Didukung kelengkapan fitur-fitur yang tersedia, mulai dari penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, pembantaran, pelimpahan berkas perkara, izin besuk, penetapan diversi, hingga permohonan pinjam pakai barang bukti, e-Berpadu merupakan aplikasi penunjang SPPT-TI. Terhitung dari tanggal 1 Januari 2023, Ketua Pengadilan Tinggi Riau berharap seluruh permohonan dan pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan melalui e-Berpadu. Implementasi aplikasi e-Berpadu mampu menciptakan efektivitas dalam pelayanan perkara pidana, serta sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.